Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Kang Riaidi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran HP Android ya. Di sini yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengganti keyboard Google Voice atau suara Google menjadi keyboard biasa teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini kan memang sebenarnya sih lebih praktis ya kalau kita ngetik menggunakan Google Voice ya. Jadi kita tinggal ngomong, nanti dia sudah ngetik teman-teman. Tapi kadang kan kita juga ingin ngetik biasa nih. Nah, bagaimana cara menggantinya menjadi keyboard biasa. Teman-teman, ini di-close dulu saja seperti biasa ya. Nah, sebagai informasi saya menggunakan HP Samsung. Mungkin untuk tipe-tipe HP lain nanti tinggal disesuaikan saja ya. Karena pasti caranya nggak jauh beda teman-teman. Oke, di sini teman-teman langsung masuk saja ke setelan ya atau pengaturan handphone ya. Sama saja. Oke, setelah masuk ke pengaturan, di sini teman-teman cari saja ini ya. Manajemen umum kalau di Samsung kalau nggak salah ya. Nah, manajemen umum mungkin untuk di HP Xiaomi atau HP Realme mungkin sistem. Sama saja. Di sini saya pilih manajemen umum. Kemudian teman-teman pilih bahasa dan input ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman pilih keyboard ini ya. Keyboard pada layar. Teman-teman klik saja. Nah, di sini teman-teman pilih kelola keyboard. Oke. Nah, pastikan keyboard Samsung-nya ini tercentang teman-teman ya. Kemudian pengetikan Google Voice-nya teman-teman non-aktifkan seperti ini. Oke. Jadi misalnya teman-teman pakai Samsung berarti keyboard Samsung-nya tercentang. Teman-teman pakai Xiaomi berarti keyboard Xiaomi-nya yang tercentang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah di setting seperti ini. Kemudian kita coba lagi teman-teman ya. Ini keluar saja. Kita coba lagi ngetik. Dan sudah menjadi seperti biasa lagi teman-teman. Oke, mungkin sehingga dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.